Halo selamat pagi salam jumpa lagi bersama saya di channel ini Tuhan harus memberkati kita semua nah sahabat Tuhan mari kita dengarkan saran doa Sandra Dewi yang kini bikin Chelsea Olivia sampai nangis merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya belum lama ini ayah Chelsea Olivia dikabarkan sakit dan harus menjalani operasi di Peman Malaysia masa-masa tak tenang itu nampaknya telah terlewati diduga kondisi kesehatan sang ayah kian membaik Chelsea mengaku senang doanya dikabulkan oleh Tuhan Yesus tak hanya itu rupanya Sandra Dewi turut berperan memberikan saran doa untuk dipancatkan oleh istri Glenn Alice G itu dan sangat luar biasa yang telah mancur akan saran doanya sahabat Tuhan mungkin dari kita semua penasaran seperti apa mari kita simak atau intip video ini sampai selesai melalui Instagram story-nya Chelsea Olivia membagikan update terkini terkait kehidupannya rupanya Glenn Alice G yang sempat menemani ayah Chelsea operasi di Malaysia telah pulang sahabat Tuhan Chelsea pun menuliskan bahwa ia mengaku terharu lantaran doanya bisa terkabul usia tujuh hari memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Isa ia pun mengatakan sungguh nangis banget di hari ketujuh doa aku terkabul sudah lama mau doa ini tapi ada aja halangannya kata Chelsea Olivia rupanya doa Novena Santo Yuda Stadius yang Chelsea panjatkan merupakan berkat saran dari Sandra Dewi meski perjalanannya untuk berdoa tak terbilang mudah Chelsea mengaku senang karena doanya telah dijawab oleh Tuhan Yang Maha Isa ia pun mengatakan dan sekarang di saat mendesak dan hampir tidak ada harapan aku hampir putus asa aku selalu ingat akan Sandra Dewi bilang ada satu doa yang kuat dan selalu menolong kita begitulah kata Chelsea jujur perjalanan doaku ini gak mulus banyak godaan tapi yakin Tuhan melindungi dan membantu masalah kami baru kali ini benar-benar ngerasain doa yang dijawab langsung dan ngerasain setiap hari kehadiran Tuhan ada di samping kami begitulah sambung Chelsea Olivia sahabat Tuhan tak terduga kondisi kesehatan ayah mereka diduga membaik ungkapan Chelsea soal doanya dijawab oleh Tuhan Yesus diduga lantaran dijawab oleh Tuhan kini kondisi ayahnya sudah mulai membaik saat itu terlihat saat Chelsea mengunggah ulang status sang kakak Kristiani Olivia Wijaya soal muzizat dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasanya terdalam kehidupan mereka tak sangka-sangka Tuhan begitu luar biasa menjawab setiap doa mereka sahabat Tuhan Chelsea juga Chelsea dan juga Christine mengatakan bahwa terima kasih untuk muzizatmu hari ini Tuhan gak bisa berkata cuman bilang thank you Lord thank you Jesus Tuhan baik sangat baik sangat amat baik bagi kami teramat baik love you Papa Jesus kekuatan doa itu nyata dalam hidup kami begitulah tandas instastory kakak Chelsea Olivia Kristiani Olivia Wijaya nah sahabat Tuhan begitulah kehidupan kita ketika kita dalam persoalan ketika kita dalam sakit penyakit yang begitu berat kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bagi kita ketika kita berseru kepada Tuhan ketika kita berserah diri seutuhnya kepada Tuhan apapun persoalan kita apapun masalah kita apapun yang kita hadapi penyakit apapun yang mungkin dari dokter memberikan obat tapi dia tidak menjanjikan bahwa kita akan sembuh namun Tuhan Yesus itu sangat luar biasa kuasanya sangat dasyat ketika kita menaruh harapan kita atau iman kita sepenuhnya ke dalam tangannya dia akan menjawab semuanya oleh sebab itu saudara-saudaraku jangan lupa dalam kondisi apapun kita tetap mencari Yesus tetap mau berkomunikasi dengan Tuhan sekian dan terima kasih kiranya dengan video kali ini dapat menjadi pelajaran buat kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya sekian dan terima kasih jangan lupa dukung dan juga support channel ini ya dengan cara like, komen, subscribe dan juga share salam sampai jumpa selamat menikmati